ini kawan pembibitan bibit porang di wilayah kami Sumatera Selatan kalau untuk wilayahnya saya tidak akan beritahu karena kebetulan yang pembibitan ini juga tidak mau di expose itu contoh umbi-umbi yang sudah kita siapkan untuk bibit tanam nanti ke depan ini yang kemarin sebelum dia susut itu sekitar 7 kiluan kalau sekarang masih 5-4 kiluan ini semua juga calon pembibitan kita semua kurang lebih bulan 10 insya Allah bibit mini umbi mini siap kami pasarkan ini contoh umbi yang sudah dirawat beberapa tahun kurang lebih 2 tahun sudah rata 7-8 kilu ada ini semuanya juga porang bahkan yang tanah-tanah kosong disitu sudah umbi-umbi semua kawan memang belum dibongkar karena memang untuk persiapan bulan 10-9-10 ini ini juga salah satunya dan ini tidak dirawat dengan cara khusus kawan memang karena untuk bibit umbi kita tidak perlu dirawat dengan khusus dia pun sudah ini kurang lebih 10 kiluan ada itu kawan dengan saya pun jauh jauh lebih besar batang kalau rata kamu punya di kebun 10 kilo saja satu punya seribu batang wah banyak duit kalian ini baru muncul lagi kawan jadi sebenarnya tanam itu kalau di Sumatera porang ini tidak terlalu khusus harus bulan September bulan ini yang penting kita rajin nyiram cuman kan kita ini malas buat nyiram kawan apalagi di ladang besar jadi kita bulatkan harus di bulan September ini semua juga porang semua ini kawan porang semua semuanya dalam ini juga porang semua ini sudah siap semua dipanen dorman sudah siap jadi porang itu sekecil apapun pohonnya akan ada katanya seperti ini kawan ini kata super biar pun kecil gini super nah ini pembibitan kita untuk ke depan untuk tahun depan banyak untuk stok kita sumsel insya Allah memenuhi ini kalau kita kebagian sih ini porangnya sebanyak oke disini aja dulu pertemuan kita di video kali ini kemungkinan nanti kita lanjut lagi nah ini yang kami coba kembangkan dari kulit yang dipotong-potong nanti tetap akan tumbuh nah di belah ini sudah mulai tumbuh nanti bulan hujan tumbuh jadi yang di rumah ada porang yang kulitnya sisa-sisa kena cangkul atau apa jangan dibuang ini buktinya nih tinggal kulit aja tapi dia udah mulai tunas ini tunasnya kawan oke sampai jumpa kawan di video kita selanjutnya bersama saya Pregunan Putra dari Sumatera Selatan selamat menikmati